Adu ayam jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di Kepulauan Nusantara sejak dahulu kalah. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan sabung ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik. Permainan sabung ayam di Pulau Jawa berasal dari folklore cerita rakyat. Cindelaras yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh Raja Jenggala, Raden Putra untuk mengadu ayam. Ayam cindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam cindelaras kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik cindelaras. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-eluhkan cindelaras dan ayamnya. Akhirnya Raja mengakui kehebatan ayam cindelaras dan mengetahui bahwa cindelaras tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisurinya yang terbuang akibat iri dengki sang selir. Sabung ayam juga menjadi sebuah peristiwa politik pada masa lampau. Kisah Kematian Prabu Anusapati Dari Singosari Yang Terbunuh Saat Menyaksikan Sabung Ayam Kematian Prabu Anusapati terjadi pada Hari Buda Manis atau Rabu Legi ketika di Kerajaan Singosari sedang berlangsung keramaian di Istana Kerajaan salah satunya adalah pertunjukan sabung ayam. Peraturan yang berlaku adalah siapapun yang akan masuk ke dalam arena sabung ayam dilarang membawa senjata atau keris. Sebelum Anusapati berangkat ke arena sabung ayam, Ken Dedes Ibu Anusapati menasehati anaknya agar jangan melepas keris pusaka yang dipakainya jika ingin menyaksikan sabung ayam yang diselenggarakan di Istana. Tetapi sesaat sabung ayam belum dilakukan Anusapati terpaksa melepaskan kerisnya atas desakan Pranajaya dan Tohjaya. Pada saat itu di arena terjadi kekacauan dan akhirnya peristiwa yang dikhawatirkan Ken Dedes terjadi di mana kekacauan tersebut meremut nyawa Anusapati yang tergeletak mati di arena sabung ayam dibunuh adiknya Tohjaya tertusuk keris pusakanya sendiri. Kemudian jenazah Anusapati dimakamkan di Candi Penataran dan kejadian itu tetap dikenang orang, Anusapati adalah kakak dari Tohjaya dengan ibu Ken Dedes dan bapak Tunggul Ametung sedangkan Tohjaya adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Umang itu memang diriwayatkan memiliki kesukaan menyabung ayam. Memang dalam cerita rakyat terutama Cium Wanara mengisahkan bahwa keberuntungan dan perubahan nasib seseorang ditentukan oleh kalah menangnya ayam di arena sabung ayam, begitu juga Anusapati bukan kalah dalam adu ayam tetapi dalam permainan ini ia terbunuh. Sedangkan di Bali permainan sabung ayam disebut Tajen. Tajen berasal usul dari Tabuhrah, salah satu yatnya upacara dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan Buwana Agung. Yatnya ini runtutan dari upacara yang sarananya menggunakan binatang kurban, seperti ayam, babi, itik, kerbau, dan berbagai jenis hewan peliharaan lain. Persembahan tersebut dilakukan dengan cara nyambleh leher kurban dipotong setelah dimanterai. Sebelumnya pun dilakukan nider dan perang sata dengan perlengkapan kemiri, telur, dan kelapa. Perang sata adalah pertarungan ayam dalam rangkaian kurban suci yang dilaksanakan tiga partai telung perahatan yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dunia. Perang sata merupakan simbol perjuangan hidup. Tradisi ini sudah lama ada, bahkan semenjak zaman Majapahit. Saat itu memakai istilah menetak gulu ayam. Akhirnya Tabuhrah merembet ke Bali yang bermula dari pelarian orang-orang Majapahit sekitar tahun 1200. Serupa dengan berbagai aktivitas lain yang dilakukan masyarakat Bali dalam menjalani ritual, khususnya yang berhubungan dengan penguasa jagad, Tabuhrah memiliki pedoman yang bersandar pada dasar sastra. Tabuhrah yang kerap diselenggarakan dalam rangkaian upacara butayatnya pun banyak disebut dalam berbagai lontar. Misalnya, dalam lontar siwa tatwa purana yang antara lain menyebutkan, dalam tilem kesangat saat bulan sama sekali tidak tampak pada bulan ke-9 penanggalan Bali. Batara siwa mengadakan yoga, saat itu kewajiban manusia di bumi memberi persembahan, kemudian diadakan pertarungan ayam dan dilaksanakan nyepi sehari. Yang diberi kurban adalah sang dasa kalah bumi, karena jika tidak, celakalah manusia di bumi ini. Sedangkan dalam lontar iatnya prakerti dijelaskan, pada waktu hari raya diadakan pertarungan suci misalnya pada bulan kesangat patutlah mengadakan pertarungan ayam tiga sehet dengan kelengkapan upakara. Bukti Tabuhrah merupakan rangkaian dalam upacara butayatnya di Bali sejak zaman purba juga didasarkan dari Prasasti Batur Abang I tahun 933 Saka dan Prasati Batuan tahun 944 Saka. Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan telah melekat lama. Menurut M. Faridwe Makulau, Manu, Bugis, atau Jangang, Makassar, yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonik menyebutkan bahwa kultur Bugis kental dengan mitologi ayam. Hingga Raja Gowa ke-16, Imalombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelari Ha'ances Van Het Osten, yang berarti ayam jantan dari timur. Dalam kitab La Galigo diceritakan bahwa tokoh utama dalam epik mitik itu, Sauri Gading, kesukaannya menyabung ayam. Dahulu, orang tidak disebut pemberani tubarani jika tidak memiliki kebiasaan minum arat, anginum balo, judi abotoro, dan mas saum manu, adu ayam. Dan untuk menyatakan keberanian orang itu, biasanya dibandingkan atau diasosiasikan dengan ayam jantan paling berani di kampungnya, di negerinya, seperti Buleng, Buleng Namangasa, Korona Manongkoki, Barumbuna Paklalak Kang, Buluarana Teko, Campagana Ila Garuda, Galesong, Bakalolona Sawito, dan lain sebagainya. Dan hal sangat penting yang belum banyak diungkap dalam buku sejarah adalah fakta bahwa awal konflik dan perang antara dua negara adikkuasa, penguasa Semenanjung Barat dan Timur Jazirah Sulawesi Selatan, Kerajaan Goa dan Bon diawali dengan Mas Saung Manu. Manu Bakana Bon V.S. Jangang Ejana Goa Pada tahun 1562, Raja Goa ke-10, Imariogau Daeng Bonto Karaeng Lakium Tunipalangga Ulaweng tahun 1548 sampai tahun 1565 mengadakan kunjungan resmi ke Kerajaan Bon dan disambut sebagai tamu negara. Kedatangan tamu negara tersebut dimeriahkan dengan acara Mas Saung Manu. Oleh Raja Goa, Daeng Bonto mengajak Raja Bon Laten Rirawe Bongkange bertaruh dalam sabung ayam tersebut. Taruhan Raja Goa seratus kati emas, sedang Raja Bon sendiri mempertaruhkan segenap orang penyula satu kampong. Sabung ayam antara dua raja penguasa Semenanjung Timur dan Barat ini bukanlah sabung ayam biasa, melainkan pertandingan kesaktian dan karisma. Alhasil, ayam sabungan Goa yang berwarna merah, Jangang Ejana Goa, mati terbunuh oleh ayam sabungan Bon, Manu Bakana Bon. Kematian ayam sabungan Raja Goa merupakan fenomena kekalahan kesaktian dan karisma Raja Goa oleh Raja Bon, sehingga Raja Goa Daeng Bonto merasa terpukul dan malu. Tragedi ini dipandang sebagai peristiwa siri oleh Kerajaan Goa. Di lain pihak, kemenangan Manu Bakana Bon menempatkan Kerajaan Bon dalam posisi psikologis yang kuat terhadap Kerajaan, Kerajaan kecil yang terletak di sekitarnya. Dampak positifnya, tidak lama sesudah peristiwa sabung ayam tersebut serta merta Kerajaan, Kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bon menyatakan diri bergabung dengan atau tanpa tekanan militer, seperti Ajang Ale, Awo, Teko, serta Negeri Telu Limpu. Rupanya sabung ayam pada dahulu kala di Nusantara bukan hanya sebuah permainan rakyat semata tetapi telah menjadi budaya politik yang mempengaruhi perkembangan sebuah dinasti kerajaan.